assalamualaikum salam sehat bro waktu saya membahas BMS1S ini yang digunakan sebagai short protection ada yang meminta bagaimana cara besar arusnya bisa diatur Oke karena permintaan besar arus bisa diatur jadi saya menggunakan BMS yang menurut spesifikasi sanggup 12 Ampere rangkaiannya sama bro hanya saja ini mosfetnya diparalel ini tipenya 8205 kalau tidak salah saya lupa jadi percobaan ini saya akan membuktikan cara kerja CS saja cara kerja CS dan mengatur besar arus jadi ini gambar BMS dari mbah Google ini biasanya P positif di modul kemudian ini salah bukan baterai tapi P negatif kemudian ini tidak digunakan saya coret saja ini tidak tak digunakan jadi nanti akan saya lepas R yang ke CS baterai dan nanti akan saya tambah ke resistor resistor berapa nanti kita hitung nanti saya buat seperti ini saja jadi ini P negatif baru ini P positifnya sama jadi nanti ini sesuai ini saja satu kilo ini nanti kita hitung ersan rs nilainya Oke cara menghitungnya Oh sorry yang baru melihat video saya ini nanti saya tambah saja 7805 saya yang ada tidak saja ini sebagai pengganti baterai Oke 7805 sebagai pengganti baterai agar dibawah 4,2 saya tambah dioda seri dan ini groundnya kemudian yang disebut B minus bukan di sini tapi yang ini atau ground jadi ini B minus jangan bukan salah ya bro Oke saya gambar dahulu ini mosfet kedua mosfet ini sebetulnya merupakan eh ersan pada saat of maupun on bisa gambar saja seperti ini jadi nanti digabung keberapa ersannya saya hitung balik saja ini menurut spesifikasi bisa 12 Ampere kalian perhatikan jadi kemampuan modul ini bisa 12 Ampere imax Hai kemudian CS ini pada spesifikasi DW01 Hai bila tegangan CS di atas 150 milivolt maka pada saat disjat m1 diaktifkan artinya memutus rangkaian Hai ya benar karena nanti tujuannya disini baterai Hai kemudian kita hitung saja RDS nya jadi pada saat 150 milivolt pakai rumus Ohm dengan rumus V diikali kali R jadi R nya kalian perhatikan 150 milivolt dibagi 12 Ampere Oke saya hitung dahulu Hai didapat RDS nya dua sekitar 12,5 mili Ohm mili Ohm Oke yang pernah saya terangkan beberapa kali yang penting RDS jangan melebihi 750 milivolt pada saat harus maksimum jadi kita tambah saja misalkan kita buat arus maksimum 10 Ampere saja jangan 12 volt jadi rsan maksimum 150 milivolt dibagi agar didapat maksimum jadi kita akan set minimum 1 Ampere saja jadi saya bagi 1 Ampere jadi didapat ini sekitar 150 milivolt Oke jadi bila kita menggunakan rsan sebesar 150 milivolt sorry 150 milivolt jadi bila kita menggunakan rsan sebesar 150 milivolt maka pada saat besar arus yang mengalir 1 Ampere M1 akan diputus ini terlalu rumit saya gambar saja saya gambar sederhana saja agar bisa di adjust oke untuk meng adjust besar arus saya tambah potensiometer saja ini saya gambar agar kalian paham ini rds kemudian ini rsan tambahan agar bisa di adjust untuk deteksi ke CS ini maksudnya ke CS nanti R1 Kilo ke input CS input CS DW01 ini agar bisa di adjust jadi ini saya tambah di sini potensiometer potensiometer nilainya berapa saja 10 Kilo boleh 100 Kilo boleh jadi ini masuk ke CS Pak Mirro nanti akan saya gunakan ini nanti saja saya belum lihat tapi kira-kira potensiometernya bebas saya coba saja agar tidak pusing sambil nanti saya terangkan kembali oke pertama saya solder negatifnya di B- kemudian pada outputnya saya pasang anoda katoda anoda katoda 1N4007 ke P plus atau B plus inputnya belum oke kemudian karena pada BMS1S yang ada hanya resistor 1 Kilo dan resistor 100 Ohm jadi yang kalian lepas yang 1 Kilo untuk contoh di sini R1 Kilo nya ini jadi ini yang saya lepas ini yang 100 Ohm oke saya lepas oke setelah R1 Kilo kita lepas kalian beri resistor di pin DW1 sorry ini resistor 1 Kilo nya ke CSDW01 ini terlihat loh 1 Kilo kemudian masuk ke potensiometer tengah ini kemudian potensiometer satunya lagi ke B minus ini ke B minus kemudian satunya lagi ke B P minus R2 Kilo kemudian terlihat ya Bro ini resistor tambahan 0,22 Ohm kelihatan ini oke yang pasti ini sudah sesuai gambar ini saya menggunakan dioda 3 buah agar yakin di bawah 4,2 volt karena waktu 2 saya ukur masih sekitar 4,3 volt jadi saya tambah diodanya mame bro kenapa saya tambah diodanya oke kita coba saja ini positif beban kemudian inputnya inputnya saya menggunakan 12 volt oke ini positif input ini input negatifnya input negatif B minus dan input positif B minus positifnya gabung saya buat paling kecil saja dahulu harusnya bisa ini ini paling kecil putaran ke kanan oke saya coba langsung mati bro artinya ini arus paling kecil kita set sekarang sampai bisa menyala oke saya nyalakan kalian perhatikan sudah nyala satu buah bila saya tambah beban ini pasti off ya benar saya ulang untuk menambah besar arus kita set saja lagi jadi ini saya perbesar ini saya perbesar dengan cara memutar ke kiri oke saya coba lagi dua sudah bisa artinya bekerja mantap oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati